Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semoga semuanya sehat Ya kali ini ya kita akan sama-sama belajar Belajari tutorial Inkscape dasar Ya langsung saja kita buka Inkscape nya Ya udah terbuka ini halamannya Kita buka dulu file yang kemarin Open Resend Nah ini Kita sekarang akan belajar membuat Membuat bentuk-bentuk dari star and polygon Langsung saja kita hapus dulu yang ini Seperti kita ketahui di tool star ini Ada beberapa menu yang disediakan Di antaranya disini ada polygon Membuat sebuah bentuk segi Oh ini ya maaf Ya membuat bentuk segi 5 Ataupun segi 4 Terserah disini bisa dirubah-rubah Ya ada 3 5 6 7 8 9 Seterusnya Ini untuk bintang Kalau untuk polygon Seperti ini Ya 3 4 5 6 7 8 9 Itu juga untuk star Seperti ini Ya Ini untuk star Oke Nah sekarang kita akan membuat bentuk-bentuk Dari 2 bentuk ini Ya Kita buat mulai dari start dulu deh Dari bintang dulu Oke Kita Ganti warna Sekitar duplikat Kita duplikat lagi Biar kelihatan jelas Kita duplikat lagi Nah Disini Tadi kan Di star and polygon ini Disediakan beberapa menu Ada corner Ada spoke ratio Ada rounded Ada randomize Nah Maaf Nah lagi batuk Kita Lihat dulu disini ya Yang pertama Kita bentuk Ininya Ubah Cornernya Coba jadi 3 Kita Kita bisa merubah-rubah Kita enter Jadi 3 Cornernya 1 2 3 Spock ratio Kita rubah Coba Dari Ini Jadi 0 0 10 Contoh ya Jadi kecil ya Ini jadi kecil Bisa aja Ini 0,0 Paling kecil Bisa ditambah Disini juga bisa Menunya 0,0 10 Jadi kecil Kita lihat Roundednya Roundednya Kita Ubah Ini kan 0,0 Coba 0 600 Jadi bentuknya Seperti ini Teman-teman Lihat Kita rubah Warnanya Jadi bentuknya Seperti ini Bisa Di Rubah lagi Tapi Kita asumsikan Ini Seperti ini Bentuknya Kalau Cornernya ada 3 Spock ratio 0,0 10 Dan Roundednya 0,600 Dia akan Berbentuk Seperti ini Jadi kita Nggak usah Suasai-suasai Buat Pola Terus Kita lihat Lagi yang ini Yang kedua Kita buat Spock ratio Ini Cornernya 3 Spock ratio Sama Paling kecil Kita bikin Paling kecil 0,6 10 Dan ininya Kita bikin Diperbesar Eh diperkecil Ya 0 Misalnya 1 700 deh Biar agak cakepan 700 ya Lalu Ini Nah Jadi bentuknya Seperti ini Ya Ini bentuk Ini bentuk yang kedua Kita lihat Bentuknya Jadi Agak cantik Nanti Kita buat Pola ya Dari ini Terus Yang ketiga Coba Kita buat Ininya Kita aktifkan dulu Ininya ya Biar keluar Menunya Tiga lagi Kita main Dengan Cornernya Tiga aja dulu Nah Tiga Terus disininya Kita buat 0,5 Coba 0,5 Kita langsung aja ya Disininya Tiga 0,510 Ininya kita rubah Ini biar agak Rampingan dikit Berarti Rubah ke Tiga ratus aja Coba Nah Jadi bentuknya Seperti ini Lihat Jadi Bentuknya berbeda Padahal dari Apa Menu yang sama ya Kita lihat lagi Yang keempat Kita buat Cornernya Tiga Sama Terus Kita Itu dulu deh Lupa Kita Duplikat dulu Biar Nanti mudah Oke Kita kesini lagi Kita ubah Yang ininya Sama Paling kecil Kita Ke 0,10 Jadi kecil Terus Kita Roundednya Ke Satu aja Ke Min Min Satu Berapa ya Yang Agak ini 1,30 Coba Nah Jadi bentuknya Seperti ini Cantik juga ya Lumayan Oke Itu Coba Satu lagi ya Kita duplikat dulu Ctrl D Kita lihat Disini Kita Masih Ubah Tiga Kita Lihat Spock Ratio nya Nah Ininya Kita coba Coba yang besar ya Kita ubah Ini jadi Satu Nah Jadi Kayak gitu ya Jadi Satu Terus Kita Rubah Spock Ratio nya Jadi satu Ininya Coba Berlawanan Min 2 15 Coba Kita Nah Jadi seperti ini Ya Pola nya Berbentuk Seperti ini Nanti Teman-teman bisa Dicatat ya Ininya Nanti ingat-ingat aja Di pause Bisa Terus yang Selanjutnya Kita coba Dengan Yang Corner nya 5 deh Kita coba ya Oke Kita duplikat dulu Duplikat Ini juga duplikat Warnanya Biar Beda-beda Disini Oke Sekarang kita coba Dengan 5 Corner Kita Kecilkan Paling kecil Disini Oke Terlalu kecil Satu aja Di ininya Kita Kasih Min 3 Coba Ya Min 3 3 Nah Jadi bentuknya Seperti ini Cantik ya Oke Itu untuk Bentuk yang ketiga Sekarang Bentuk yang Ke Berapa Ketujuh Kita Lihat Disini Di paling kecil 0 0 0 10 Ya Terus ininya Coba Dikeduain Cloned nya Minus 2 Ya Minus 2 0 3 dah Kita lihat Nah Seperti ini Cantik juga Si Lumayan Ya Oke Sekarang yang ini Ini yang Terakhir Atau masih ada lagi Nanti kita Coba 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 Oke lah Disini Spock ratio nya Coba 101 Ya 1 0 Coba 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 Ini sama kayak ini Coba yang lain Ini jadi 100 Coba yang ininya 15 Min 51 Kita lihat bentuk Bentuknya seperti ini Jadi dari sini Ada satu lagi nih Randomize nya belum Kalau kita aktifkan Randomize nya Contoh kita bikin lagi Disini Kita bikin Kalau mau normalin lagi ini Jadi normal lagi Kalau randomize nya diaktifkan Misalnya segini aja Kalau kita buat yang lain Jadi random Bentuknya itu Acak-acakan Ini randomize Kalau kita randomize nya segini Kita lihat yang lain Tuh Random Kalau misalnya makin banyak Randomnya Makin banyak juga Bentuknya Bentuknya Oke kita kembalikan lagi Kesini Nah itu Dari ini Nanti Coba kita bisa bikin pola ya Dari yang mana Kita ambil contoh Yang ini Yang 5 Kita bikin contoh Disini Kita duplikat Kita bawa ke bawah ya Oke Warnanya Merah Kita duplikat Kita aktifkan Ini Kita duplikat lagi Kita duplikat lagi Kita duplikat Terus Kita duplikat Sehingga Membentuk sebuah pola Ya Seperti ini cukup Kita seleksi semuanya Tekan shift Duplikat Kita tarik ke bawah Kita duplikat Kita tarik ke bawah Nah Jadi sebuah pola Ya Nah jadi Sangat gampang sekali Membuat sebuah pola Menggunakan Star and Polygon Ya Itu aja Teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih.